Bisa Anda kembali bersama kami dalam prime time, kami masih melanjutkan pembicaraan dan perbincangan bersama Pak Emnu, Ketua Dewan Pers Indonesia. Pak Nuh, kita tahu bahwa saat ini zaman telah berganti di tengah gempuran disrupsi digital saat ini. Munculnya platform digital sangatlah menjamur di Indonesia. Dan media konvensional ini seakan kalah gitu ya dalam persaingan. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Jadi, yang pertama, media konvensional atau media yang berbasis pada physical space itu harus berubah. Berubah dari sisi apa? Dari kecepatan. Mengapa medsos itu disukai orang? Karena selalu up to date, meskipun tingkat kesahianya rendah. Nah, media-media kita, media mainstream dan sebagainya, itu memiliki tingkat kesahian yang sangat tinggi. Orang-orang itu, mestinya kalau diadu, kita kalau mau berubah dalam dimensi kecepatannya, maka tentu masyarakat akan memilih media-media mainstream. Karena itu apa? Karena itu perubahan kecepatan yang harus dilakukan. Di media sosial, itu sanat informasinya tidak jelas. Urut-urutannya berasal dari mana saja, informasi itu tidak jelas. Sehingga rawan terjadinya misinformation, disinformation, maupun malinformation. Nah, media-media mainstream, media-media konvensional, itu harus menjadi clearinghouse. Menjadi penjernih. Jangan sampai yang tersajikan di publik itu ada kandungan-kandungan, baik yang sifatnya misinformation, disinformation, maupun malinformation. Kalau itu yang tersaji di masyarakat, maka yang terjadi bukanlah malah mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi malah menjadikan bodoh, tanda petik, bangsa ini. Karena apa? Karena oksigen yang ditawarkan, yang diberikan, itu oksigen-oksigen yang terkontaminasi. Kalau oksigen itu informasi, itu seperti oksigen. Semua orang butuh informasi. Nah, kalau informasinya itu terkontaminasi, maka justru tidak mencerdaskan, tetapi justru menyesatkan. Di situlah pentingnya, tidak usah terlalu khawatir, kita harus tumbuhkan optimisme, dan melakukan perubahan-perubahan khususnya dari sisi kecepatan, sehingga bisa dikawinkan antara yang online, dengan cetak, dan seterusnya. Dan itu sekarang semua terjadi. Yaitu fenomena konvergensi. Maka kalau itu yang terjadi, insya Allah, masyarakat akan tetap memberikan kepercayaan yang lebih tinggi. Dan nyatanya begitu. Data menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap media, media mainstream, media konvensional itu tinggi, meskipun dari sisi jumlah pembaca mengalami penurunan. Karena apa? Karena kecepatan kita sendiri. Sehingga menjadi tantangan kita di era digital ini untuk melipatgandakan kecepatan di dalam penyebaran informasi. Baik, terkait dengan ini, perlukah sebenarnya pemerintah mengatur regulasi, Pak, soal media konvensional dan juga media baru ini? Ya, saya kira harus ada intervensi negara yang bisa mengelola di wilayah lebih berkeadilan, antara publisher dengan platform, antara berbasis digital dengan non-digital. Ini harus dikelola dengan baik. Kalau enggak, nanti kita sudah nyari-nyari berita susah di lapangan, karena harus memenuhi standar kode etik, jurnalistik, harus sumber pemberitahannya itu jelas. Tapi begitu jadi berita, diambil oleh media-media yang non-konvensional. Tentu ini terkait dengan hak cipta dan sebagainya. Di situ pula lah, nanti ujungnya harus ada regulasi yang mengawinkan antara dua kepentingan itu, sehingga media-media mainstream tidak di-exploitir, tetapi dia pun juga bisa mendapatkan revenue sharing-nya. Nah, ini kalau kita bicara soal kan persaingan ini tidak bisa ditahan begitu, begitu pun dengan perubahan yang ada di kala misalnya pandemi ada, kemudian ada lagi sesuatu yang baru, inovasi yang terus berlanjut. Nah, kalau kita bicara soal kualitas SDM, ini penting sekali agar para insan pers juga bisa lebih meningkatkan kualitas diri. Bagaimana cara meningkatkannya sehingga terus bisa bersaing dengan industri digital atau platform di tanah air ini? Pak Nuh. Jadi syarat yang namanya informasi itu berkualitas, kalau jurnalisnya juga berkualitas. Padahal zaman terus berubah. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah memberikan kesempatan untuk upgrading. para jurnalis itu ibaratnya adalah pembelajar sejati. Dia harus terus meningkatkan kompetensinya, kompetensinya. Karena apa? Karena zaman terus berubah, kalau dia tidak mau meningkatkan, mengupgrade kompetensinya, maka apa? Maka dia akan mengalami yang namanya proses expired, proses kedaluarsa. Kalau proses kedaluarsa, maka sajian-sajian yang dia sampaikan, itu sudah tidak berkualitas lagi. Dari situlah ada mindset yang harus kita bangun, kawan-kawan jurnalis itu harus memahami betul tentang pentingnya hubungan antara data, informasi, knowledge, dan wisdom. Kalau itu bisa dilakukan, maka insya Allah informasi yang disajikan adalah informasi yang berkualitas. Ibaratnya, oksigen yang berkualitas akan menyehatkan seseorang. Inilah tantangan besar bagi kawan-kawan jurnalis di tengah-tengah gempuran, baik gempuran ekonomi yang menimpa industri medianya sendiri, maupun gempuran teknologi, digital atau yang sering kita pakai istilah disruption itu. Itu Mbak Papi. Baik, terakhir. Terakhir ini mungkin yang sering ditanyakan oleh para insan media, soal kesejahteraan insan media di tanah air saat ini. Bagaimana Dewan Pers melihat hal ini? Iya. Jadi, ada syarat, tiga syarat, supaya kemerdekaan pers itu berkualitas. Yang pertama adalah kompetensinya. Yang kedua adalah perlindungan. Jangan sampai kawan-kawan jurnalis di dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, dia kena ancaman, tekanan, dan seterusnya. Tetapi ini saja juga belum cukup. Harus ada yang namanya jaminan kesejahteraan. Tapi jaminan kesejahteraan, kalau industrinya sendiri kolaps, apa yang bisa kita dapatkan? Dari sinilah ada mata rantai yang tidak boleh terputus antara industri medianya sendiri harus sehat dan komitmen para pengelola industri media untuk terus menerus bersama asosiasi-asosiasi, meningkatkan kompetensinya, dan bersama dengan Dewan Pers untuk memberikan perlindungan agar mereka di dalam melaksanakan tugasnya itu tetaplah merasa nyaman, aman, jauh dari tekanan-tekanan maupun ancaman. Itu, Bapak B. Baik, terima kasih. Yang namanya kesejahteraan itu mutlak. Kalau tidak, ya terus bagaimana ceritanya? Saya bisa berkata dengan baik kalau urusan di rumah sendiri itu taruhlah serba berat. Baik. Normal. Ya. Terima kasih, Pak. Semoga ini bisa didengar oleh para pemangku kepentingan dan juga para insan pers di tanah air untuk terus meningkatkan kompetensinya di tengah persaingan yang ada di dunia ini. Terima kasih, Pak Nuh, Ketua Dewan Pers Indonesia atas waktunya. Selamat Hari Pers Nasional sekali lagi. Selamat sore. Terima kasih.